Intro Kehidupan Luna Maya kerap dibandingkan dengan Syahrini Fashion stylist ini belak-belakang ungkap pilihannya Gue bisa ikut sama dia Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan Luna Maya memang kerap dibandingkan dengan Syahrini lantaran hubungannya dengan Reino Barak Karen Delano pun sempat menyebut perbedaan Luna Maya dan Syahrini Karen Delano dikenal sebagai salah satu penata gaya atau fashion stylist bagi selebriti papan atas Karen Delano pun sempat bekerja dengan Syahrini selama beberapa tahun Baru-baru ini Karen Delano hadir dalam acara lunit yang dipandu oleh Luna Maya Saat itu ia ditanya oleh Luna Maya alasan tak bekerja lagi dengan Syahrini Coba dong aku penasaran masalahnya apa sih kok udah gak ada stylistnya kata Luna Maya Enggak dia tuh bilang soalnya gue bakalan jadi pemenang kan sebenarnya sahabatan kan Tadi kan katanya gue yang dipecat lah dia yang dipecat jadi temen ujar Karen Delano Luna yang mendengar celotian dari Karen Delano sontak tertawa terbahak Bukan dipecat web gak dianggap tutur Luna Maya Perbincangan mereka pun berlanjut Luna Maya bertanya mengenai masalah fashion kepada Karen Akhirnya Luna meminta Karen untuk memilih satu diantara dua artis yang ia sebutkan Via Valen atau Dewi Persik tanya Luna Maya Karen pun mengaku ingin menjadi fashion stylist Via daripada Dewi Kalau Via Valen memang harus dibantu sama gue tuturnya Lanjut Luna memberikan Karen pilihan baru antara Via Valen dan Syahrini Via Valen atau Syahrini tanya Luna lagi Dengan tegas Karen Delano memilih Via Valen sebagai artis yang ingin ia uleba penampilannya menjadi lebih baik lagi Bahkan Karen meminta Luna untuk tidak menyebut nama Syahrini dihadapannya karena keduanya sudah tak lagi menjalin kerjasama Via Valen gak usah sebut-sebut Syahrini itu sudah masa lalu kan sudah tiga tahun bersama beliau Jelas Karen Meski demikian ucapan dari Karen itu bukan berarti menunjukkan Via Valen memiliki penampilan yang kurang bagus Hanya saja Karen yakin dirinya mampu membuat penampilan Via menjadi lebih memukau lagi Kemudian Akbar Kobar yang juga menjadi host dalam acara tersebut mencoba mewancing Karen Delano Dengan membandingkan Luna Maya dengan Syahrini Kalau Luna Maya dengan Syahrini tanya Akbar Kobar Maksudnya gimana? Jawab Karen Delano dengan bingung Ya tadi kalau mau di makeover antara Luna Maya dengan Syahrini pilih mana? Ujar Akbar Kobar menjelaskan Kalau bahasa makeover itu kayaknya gak enak ya seakan dandanannya dia jelek banget Ujar Karen Tapi kalau disuruh pilih jadi stylist Luna atau Syahrini ya Luna lah sambungnya Soalnya kan Luna itu ke Paris Fashion Week, London Fashion Week, New York Fashion Week Jadi gue bisa ikut sama dia tuturnya Akbar Kobar pun langsung menimpali perkataan Karen Kalau Syahrini lebih ke Tokyo ya Ujar tertawa Perkataan Akbar itu pun langsung membuat Luna Maya dan semua orang yang ada di studio tertawa Ngenak banget Luna Maya diduga tampar keras kelakuan Syahrini Luna Maya baru saja membongkar kisah percintaan masa lalunya yang dikabarkan telah ditikung oleh sahabatnya sendiri Syahrini Bak sindiran halus namun menikam di hati Luna Maya berikan pesan menawak diduga Syahrini yang dulu menikung dirinya Bersama dengan Karen Delano Luna Maya seolah tak ada habis-habisnya bergurau Namun seperti menyendir Syahrini yang kini telah putus hubungannya dengannya Luna Maya ditikung Syahrini Jauh sebelum Syahrini menikah rupanya Luna Maya pernah menjalin hubungan Asmara Dengan Reino Barak yang kini menjadi suami Syahrini Namun hubungan Luna dan Reino Barak yang telah dijalin selama bertahun-tahun itu harus kandas dengan isu Adanya orang ketiga Pasalnya Syahrini disebut-sebut sebagai orang ketiga dari hubungan Luna Maya dan Reino Barak Hal itu pun sempat gempar dibicarakan pada waktu itu Berangkat dari hal itu, kini Luna Maya dan Syahrini telah menikmati kehidupannya masing-masing Luna Maya menyendir Syahrini Pada suatu unggahan akun TikTok terlihat Luna Maya sedang membawakan sebuah acara talk show Yang menghadirkan darah sumber temannya sendiri, Karen Delano Luna yang menjadi host dalam acara tersebut melontarkan beberapa pertanyaan ke Karen Seputar dengan pengalamannya menjadi stylist yang diduga Syahrini Coba dong aku penasaran, masalah apa sih? Kok sudah nggak jadi stylistnya? Tanya Luna Maya dikutip dari hopes.id Diketahui Karen Delano memang sempat menjadi stylist Syahrini pada waktu itu Lanjut, Karen Delano dengan lugas menimpali pertanyaan Luna Maya dengan mengungkap penyebab dirinya Diberhentikan orang yang sedang dibicarakannya itu Dulu tuh ya, dia bilang, eh bebebebe, udah deh Soalnya gue kayaknya bakalan jadi pemenang, ungkap Karen Oh dia ngomong gitu, potong Luna Maya sambil terkejut Lebih dalam Karen memberikan sedikit bocoran orang yang sedang dibicarakannya itu Adalah seseorang yang memecat Luna Maya menjadi sahabatnya Seperti menyendir secara halus diduga untuk perlakuan Syahrini Luna Maya pun membantah kalau dirinya bukan dipecat menjadi sahabatnya Melainkan tak dianggap Bukan dipecat bebe, nggak dianggap sindir Luna Dalam percakapannya itu, Luna Maya dan Karen Delano memang tak menyebutkan orang yang sedang dibicarakannya Namun menurut netizen, orang tersebut adalah Syahrini Syahrini kayaknya tulis netizen Syahrini fix Karen Delano kan dulu fashion designer niaya Tambah netizen lainnya Pemenang maksudnya yang akhirnya nikah sama RB Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton